Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kehidupan teknisi newbie Yang pastinya selalu berkreasi serba serbi Apapun itu bosku ya Oke disana ada servisan handphone Oppo F5 Yacht Yang modelnya itu CPH1725 ya Oke dan ini kasusnya masuk ke mode recovery terus ya Jadi handphone ini masuk terus ke mode recovery Oke permasalahannya dimana Dan setelah saya cek kondisi HP Oke kita cek ya Bisa dilihat di pojok kiri bawah ada tulisan recovery mode ya Jadi setiap dihidupin masuk ke recovery mode Oke bosku seperti itu ya kasusnya Oke Inilah dia bosku kasusnya ya Jadi ini masuk terus ke recovery mode Dan kecurigaan saya ternyata benar Setelah dilihat ya dianalisa dan di observasi Gimana ngomongnya ya Ternyata ini volume up dan down Ini rusak ya Jadi volume down volume bawah Ini rusak Otomatis masuk ke recovery mode ya Karena untuk Oppo F5 Yacht ini ya Yang CPH1725 ini Bisa masuk recovery mode Dengan catatan goyang dua jarinya Minus dan power ya Atau tombol volume bawah Plus power secara bersamaan Pasti bakalan masuk ke recovery mode ya Oleh karena itu Ini masuk ke recovery mode terus Ya Dikarenakan volume downnya rusak Oke Kita bongkar dulu ya Flexible fingerprintnya Biar gampang Dan disini servisan yang sangat cuan ya Tapi Disini Gak cuman itu ya Mohon maaf Gak direkam semuanya Gak kerekam Jadi Handphone untuk merekamnya Memory full Jadi gak kerekam Yang gak kerekamnya yang mana Bang Nuh Yang gak kerekamnya itu Yang flashingnya ya Yang flashing EMMC Jadi mungkin ini Dikarenakan masuk ke recovery mode terus Jadi error ya OS Androidnya Jadi error Dikarenakan Ini masuk terus ke recovery mode ya Oke Setelah dicopot Backcasingnya Dan Tombol Volume nya Dan alhamdulillah masuk bosku ya Masuk ke Logo OPPO Loading Tadinya ini gak masuk terus bosku Oke Yang saya tunjukin Oke Masuk ke menu ya Alhamdulillah Don bosku Dan ini Mohon maaf Untuk perekaman Placing EMMC nya Tidak kerekam Dikarenakan Handphone Untuk merekamnya Keburu Ke Penuhan Penuh Memory Jadi Ya Segini aja videonya ya bosku Oke Disinilah dia Permasalahannya Yaitu Bisa dilihat sama teman-teman Volume Up dan down nya Sudah rusak ya Agak-agak Bengkok Untuk Memperbaikinya Gampang banget ya Presisi aja Benerin lagi Biar gak bengkok Biar presisi Biar pas Ke Back casing Oke Pakai tang ya Bosku Mohon maaf Apabila Pengisian suaranya Pengisian dubbingnya Agak-agak Kurang bersemangat Aduh Gak tau kenapa Bosku Sekarang-sekarang ya Males Dan Ya Masuk angin ya Jadi kurang Gak enak Bodi Oke Seperti itu ya Untuk Pemasangan Bisa ditempel Kalau misalkan Gak Enak Belum presisi Dibenar-benarin lagi ya Pakai Tang Alat Pencepit Kayak barusan ya Namanya Tang ya Oke Dikira-kira Sudah presisi Dipasang kembali Bosku ya Dan ini Done ya Bosku Gampang banget Untuk memperbaikinya Gak perlu Kesana kemari Gak perlu Ya Jauh-jauh ya Cuma benerin Tombol on off Eh maaf Cuma benerin Tombol volume Dan Ada done nya Bosku ya Memperbaiki Placing ya Placing EMMC nya Bosku ya Tapi Untuk proses Placing nya Gak kerekam Bosku ya Mohon maaf Dikarenakan Handphone Untuk rekamnya Penuh ya Memory Penuh Oke Setelah dirasa Sudah done Done 100% Pasang kembali ya Flexible Fingerprint nya Pasang kembali Oke Baut Baut Bautnya Untuk pengait Penguat Fingerprint nya Pasang kembali Semuanya Bosku Disini Cuan habis Bosku ya Oke Bosku Untuk mengingatkan Jangan lupa Subscribe Like Share Komen positif Untuk kedepannya Giveaway Bosku ya Jangan Ketinggalan Jangan lupa Subscribe 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 Ya selamat menikmati 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 selamat menikmati